Hai semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel memasak Youtube Dapur Mama Rizky Nah hari ini Saya bakal membuat Boul warna-warni atau biasa kita sebut Dengan rainbow cake Kali ini versi kukus Rasanya enak banget dan tentunya juga Super lembut Nah kalau teman-teman penasaran gimana cara Pembuatannya, pastikan kamu tonton Videonya sampai selesai ya Dan buat yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Terlebih dahulu Yuk langsung aja kita buat sama-sama Yang pertama Siapkan 5 butir telur utuh Kemudian kita masukkan 175 gram gula pasir 1 sendok teh emosifier Nah disini Saya pakai SP Kalau teman-teman mau ganti boleh pakai Ovalet atau TBM Lalu kita masukkan sekitar Setengah sendok teh pasta vanilla Boleh diganti dengan Dan vanili bubuk Ataupun vanili cair Nah setelah itu Kita mixer Sampai adonannya mengembang Dan juga putih berjejak Menggunakan kecepatan Atau speed yang paling tinggi Bisa dilihat Setelah adonannya putih berjejak Setelah adonannya putih berjejak Kita matikan mixer Nah sekarang Masukkan bahan kering 175 gram tepung terigu Ini kita masukkan setengahnya dulu Nah untuk tepung terigunya Sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu Kita masukkan 1 bungkus santan instan Ini beratnya 65 ml Untuk tepung terigunya Disini saya gunakan protein sedang Segitiga biru Nah kalau sudah Kita mixer kembali Cukup mixer sebentar saja Menggunakan kecepatan yang paling rendah Nah sudah cukup Kita masukkan kembali Sisa tepung terigu tadi Kemudian mixer Dengan speed yang paling rendah Buat teman-teman yang mau request Resep apa saja Mau bikin kue Cemilan Atau apapun Boleh komen di bawah ya Kalau sudah tercampur Sekarang kita masukkan Bahan cair Ini akan kemasukan Minyak sayur Beratnya 125 ml Setelah itu Kita mixer kembali Hingga rata Menggunakan speed yang rendah Nah ini cukup Kita mixer sebentar Karena setelahnya Kita akan aduk kembali Menggunakan spatula Setelah selesai kita mixer Kemudian ini aku aduk Dengan cara aduk balik Menggunakan spatula Hingga semua bahannya Benar-benar tercampur rata Karena kita menggunakan minyak Pastikan sampai tidak ada yang mengendap Di bawah Supaya kuenya ini tidak bantet Setelah adonannya Tercampur dengan rata Sekarang kita akan bagi adonan Menjadi beberapa bagian Nah ini akan aku bagi Menjadi 5 wadah Karena akan aku gunakan 5 warna Tapi kalau kalian menggunakan 6 warna Berarti bagi adonan Menjadi 6 bagian Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah dibagi rata Sekarang kita tambahkan Masing-masing wadah Dengan pewarna makanan Untuk warna yang pertama Disini aku gunakan Pewarna ungu Kemudian aduk hingga rata Untuk warnanya bebas ya Sesuai selera Nah ini wadah yang pertama Udah selesai Dan untuk wadah yang kedua Disini aku gunakan Warna merah cabai Dan kita aduk lagi Hingga adonannya Tercampur rata Begitu seterusnya Sampai selesai ya Warna berikut ini Adalah warna biru Dan untuk warna selanjutnya Disini akan kugunakan Warna hijau Dan juga warna kuning Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai Semuanya diberi warna Sekarang kita siapkan loyang Ini loyangnya sudah aku olesin Pakai karlo atau olesan loyang Dan juga sudah dialasi Dengan kertas roti Tapi cukup bagian bawahnya aja Jadi gak perlu sampai pinggir-pinggir ya Pertama kita tuangkan Adonan atau wadah yang pertama Kedalam loyang Boleh warna apa aja dulu Setelah itu Ini diratakan Ke seluruh bagian loyang Kalau udah Kemudian kita hentak-hentakan dulu Supaya udara yang terperangkap Di dalam adonan keluar Nah dan ini Siap untuk kita kukus Pastikan bahwa kukusan Yang kamu gunakan Sudah mendidih Kita masukkan loyang Kedalam kukusan Dan kita kukus Kurang lebih Selama 7 menit Menggunakan api sedang Setelah 7 menit Kemudian buka Dan kita tuangkan Adonan yang sudah Diberi pewarna makanan Yang warna biru Lalu diratakan kembali Setelah itu Kita kukus lagi Selama 7 menit Jadi setiap lapisan Dikukus selama 7 menit Menggunakan api sedang Terima kasih telah menonton Nah sekarang adalah Adonan yang terakhir Atau warna yang kelima Disini aku tuangkan Yang tadi diberi pewarna makanan Warna merah cabai Kita tuangkan Kedalam loyang Kemudian diratakan Keseluruh bagian loyang Nah untuk adonan yang terakhir Ini kita kukus Selama kurang lebih 15 menit Atau sampai kuenya Benar-benar matang ya Nah ini kita tutup Dan kukus Selama 15 menit Atau sampai kuenya matang Nah setelah 15 menit Ini sudah matang Kemudian keluarkan Dari kukusan Dan kalau sudah agak dingin Bisa langsung Dikeluarkan dari loyang Dan kita lepaskan Dari kertas roti Nah teman-teman Ini kuenya Sudah benar-benar dingin Baru setelah itu Boleh dihias Atau diberi topping Nah untuk yang pertama Disini akan aku olesin Menggunakan buttercream Buttercreamnya lembut banget Ini buatan sendiri ya Kalau teman-teman Mau resep buttercream Boleh komen di bawah Atau nanti linknya Akan aku taruh Di deskripsi Boleh pakai buttercream Selai Mau pakai choco chips Ataupun yang lainnya Boleh banget Disini aku menggunakan Keju cheddar Yang sudah diparut Kita ratakan Ke seluruh bagian kue Dan sebagai pemanis Tinggal ditambahkan Buah cherry Nah gampang banget kan Ini resepnya enak banget Super lembut Dan rasanya tuh bikin lagi Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Dan semoga bisa menjadi Rekomendasi teman-teman Bikin kue di rumah ya Selamat mencoba Jangan lupa like Dan juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe ya Terima kasih Bye Terima kasih.